Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa pagi di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin teman-teman kita akan mulai dulu dari beberapa berita ya Warren Buffet ini di konteks sama Joe Biden Joe Biden tim ya jadi mereka sekarang lagi membicarakan gimana kondisi krisis perbankan Warren Buffet adalah salah satu investor yang juga cukup banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan perbankan asuransi pokoknya yang berhubungan sama keuangan jadi sekarang mereka sedang discuss bagaimana caranya supaya bisa mengatasi masalah tersebut ini adalah upaya yang baik dari tim Warren Buffet dan juga Joe Biden untuk saat ini ya karena krisis yang terjadi ini bisa sangat meluas Warren Buffet mereka tahu punya cukup banyak dana untuk membantu Amerika Serikat tentunya tapi yang namanya investor mereka pasti melihat prospek kedepan tidak mungkin mereka akan langsung tiba-tiba take action mengambil barang di harga yang misalkan mahal seperti sekarang ya pasti mereka akan cari harga-harga ideal dimana mereka bisa ideal untuk melakukan pembelian apalagi ini Warren Buffet kan dia punya perusahaan manajer investasi Berkshire Hathaway ya jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti aksi dan juga cara mereka berdua dalam hal menangani krisis yang terjadi saat ini kemudian ini ada berita dari middle-size ya mid-size US Bank ini mengatakan bahwa FDIC to insurance deposit for two years jadi mereka pengen nih mereka pengen menanyakan bisa nggak nih FDIC pasti dong asuransinya itu sampai dua tahun ke depan nah FDIC ini kan lembaga yang memang diberikan aliran dana cukup banyak oleh pemerintah Amerika Serikat guna menyelamatkan para perbankan nah sekarang bank-bank di US ini kabarnya udah pada kesakitan ya kesulitan likuidasi hampir semua teman-teman dan tentunya mereka pengen nih FDIC ini standby cukup lama sampai dua tahun kira-kira supaya mereka bisa memulihkan kembali likuidasi yang terjadi di bank mereka masing-masing jadi harapannya supaya ya orang-orang mau tarik dana mau apa itu bisa lebih lancar lagi teman-teman jadi ya ini ini good juga ya semua berita mengarah ke rayang positif buat market setidaknya untuk jangka pendek setelah berita kehancuran perbankan seperti Silicon Valley Bank dan juga dari signature bank juga terus dari tweet yang lain ini ada Elon Musk yang nge-tweet di IC needs to make to unlimited coverage to stop bank run and treasury need to stop in issuing radiusly jadi intinya adalah FDIC perlu mengubah ke cangkupan yang tidak terbatas untuk menghentikan bank run ya untuk menghentikan bank run dan juga departemen keuangan harus berhenti mengeluarkan tagihan dengan hasil yang sangat tinggi ya Departemen keuangan mereka treasury itu harusnya men-stop nih mengurangi yang namanya ataupun mengurangi ya mengurangi tagihan yang sangat tinggi sehingga masuk akal untuk memilih uang ke rekening cabungan dengan bank suku bunga rendah jadi tidak masuk akal oke jadi bagi mereka adalah ya itu tadi FDIC harus memperbesar lagi untuk dana yang mereka bisa alokasikan untuk diberikan likuidasi kepada para perbankan dan beritanya kemarin kan mereka dapat dana sekitar 300 triliun billion ya 300 billion US dollar atau 300 miliar US dollar dan ini banyak banget teman-teman dan iya tentunya mereka berusaha untuk bagaimana caranya menyelamatkan perbankan yang saat ini lagi krisis Elon Musk minta wah jangan dibatasi dong ini FDIC harusnya kasih dana yang tidak terbatas sehingga kalau perbankan-perbankan mau mau untuk apa namanya lu likuidasi mereka bisa dapat dengan segera supaya ya menghindari bank run jadi itu solusi dari Elon Musk tapi kan tentunya David pasti mikir-mikir lagi dong karena mereka kan maunya nurunin inflasi ya maunya nurunin inflasi tapi perbankan juga pengen diselamatkan jadi dengan cara yang seperti itu diharapkan inflasi turun dan perbankan diselamatkan tapi Elon Musk bilang wah ini harusnya tidak terbatas nih kalau tidak terbatas ya bisa jadi inflasi makin tinggi dan David mungkin nggak mau dia masih mix and match lah ini ini baru saran sih dari Elon Musk terus Bitcoin naik ke 28 ribu hari ini teman-teman surprise lalu gimana kalau kita lihat dari beberapa data ini ada comparison buat volume perdagangan dan juga value untuk Bitcoin sementara posisinya cukup menarik ya Bitcoin naik lagi dengan volume yang juga lumayan masih tinggi meskipun di pada kemarin sebenarnya volumenya agak lesu tadi malam itu justru volumenya tiba-tiba masuk lebih banyak ini menjelang closing time frame weekly buat Bitcoin dan sementara kalau kita lihat untuk news hari ini kita akan dapat suku bunga kredit utama untuk China dan juga pidato dari gubernur European Central Bank Lagarde ya Christine Lagarde dia bakalan pidato lagi kira-kira mau bahas apa sementara itu 2 hari 20 jam ke depan teman-teman tanggal 2-3 jam 1 dini hari itu bakalan ada FOMC ini bakalan data yang cukup penting untuk kita lihat sementara sih volkasnya The Fed berpotensi naikin 25 basis point mayoritas dari anggota itu setuju ya 25 basis point cukup lah sementara sisanya itu mereka pengen suku bunga jangan dinaikin dulu nah ini masih peluangnya menurut saya masih sama-sama ya sama-sama berpeluang dan kalaupun The Fed nanti tidak naikin suku bunga berarti good news lah buat market dan kalau dia naikin suku bunga juga ya berarti siap-siap dicekek lagi jadi ya sementara itu sih yang berita yang paling rame untuk saat ini kita akan langsung masuk ke pembahasan dari Bitcoin Bitcoin sendiri di time frame weekly teman-teman kita sudah bahas kemarin ya kalau Bitcoin bisa closing di atas dari 25.300 itu adalah sinyal positif buat market sekarang gimana Bitcoin justru bisa naik lebih tinggi jadi artinya adalah trend bullish yang terjadi di minggu ini itu benar-benar positif masuknya dana yang diberikan ya ada sutikan dana yang diberikan dari FDIC kepada para perbankan yang mengalami masalah ini di respon positif untuk market dan juga komunitas kripto harga Bitcoin naik cukup signifikan sementara teman-teman Bitcoin membentuk pola yang namanya inverse head and shoulders kita udah bahas juga di beberapa video yang kemarin nah konfirmasinya itu adalah 25.200 dan kelihatannya sih Bitcoin berpeluang untuk tetap berada di atas level tersebut di closing time frame weekly jam 7 pagi WIB nanti jadi ya kelihatannya bakalan positif ke depannya untuk ke depannya teman-teman jadi ya itu kongret yang udah serok kemarin di harga bawah dan sekarang mungkin kesempatan yang baik sekali buat kita melihat Bitcoin kembali mengalami trend penguatan tapi ini bukan berarti Bitcoin bekaran melenggang lurus tanpa batasan naik terus tinggi enggak enggak seperti itu juga teman-teman pasti akan ada fase-fase koreksinya kita akan coba lihat seperti apa peluang dari Bitcoin sementara sih kalau dari sini let's say dia closing di 28.000 aja itu udah positif banget buat Bitcoin tapi biasanya menjelang time frame weekly closing itu market agak sedikit bergejolak jadi kalau teman-teman ada yang FOMO di harga sekarang hati-hati ya kalau menurut saya sih lebih baik kita tunggu koreksi dulu jadi itu buat teman-teman yang mungkin mau masuk sementara kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin di time frame daily tapi hari ini cenderung positif meskipun volume perdagangannya saya agak ragukan karena volumenya cenderung agak kecil untuk sementara ini tapi yang masuk yang gerakin market ini adalah para whales teman-teman jadi whales masih punya dana buat masukin ke Bitcoin sehingga masih bisa ngerek harganya naik bahkan sampai 30.000 30.000 adalah level resistance yang sangat solid yang sangat kuat buat Bitcoin saat ini walaupun Bitcoin naik yang mentok-mentok 30.000 adalah konfirmasinya apakah next dia bakalan lanjut naik atau justru dia bakalan terkoreksi sementara kalau kita lihat dari indikator RSI posisi dari Bitcoin saat ini sudah mendekati atau sudah berada di level jenom beli ini biasanya level di mana orang-orang melakukan penjualan jadi itu yang harus teman-teman perhatikan pertama dia ada di resistance resistance ini juga tempat biasanya orang-orang melakukan penjualan RSI nya sudah jenom beli biasanya juga konfirmasi untuk ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa market akan siap buat jualan jadi kalau teman-teman mau share barang sekarang menurut saya resikonya agak tinggi nah gimana kalau di timeframe 4 jam kita udah bahas juga di 2 video bahkan video kemarin juga kita bahas ya Bitcoin saat ini progresnya memang masih berpeluang buat naik bahkan bisa sampai 30 ribu tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah kenaikan dari Bitcoin yang terjadi saat ini itu diikuti juga sama posisi bearish divergence ini chart Bitcoin memang terus naik disertai juga dengan volume ataupun wealth yang cukup banyak di market tapi kalau kita lihat dari posisi RSI at the end dia sudah semakin turun semakin turun teman-teman ingat ya bearish divergence ini merupakan salah satu indikasi bahwa Bitcoin ataupun aset apapun ya yang membentuk pola yang namanya bearish divergence itu bisa menuju kepada trend penurunan ini adalah realita nyatanya ini chart Bitcoin teman-teman di timeframe weekly bagaimana sebelumnya Bitcoin ini naik, naik, naik dikira masih naik akan tinggi tapi ternyata dari RSI sendiri sudah menunjukkan trend penurunan dan ketika momentumnya tepat Bitcoin justru crash ya jadi hati-hati buat teman-teman yang mau masuk dalam kondisi sekarang bukan berarti teman-teman juga harus pasang short di market future enggak juga enggak seperti itu teman-teman ini Bitcoin masih bisa naik tapi ya at the end kita harus hati-hati karena pola yang terbentuk sudah mulai menunjukkan bearish divergence jadi ini jangan disalahpahami Bitcoin bentuk bearish divergence berarti kita harus short enggak, enggak seperti itu konsepnya oke, oke jadi sementara itu yang kita mesti lihat dulu jadi ya masih ada waktu buat akumulasi nanti tidak perlu tergesa-gesa tidak perlu gerasa gerusu kalau kita lihat di timeframe weekly ya ini yang kita bahas dulu itu Bitcoin juga sama ini dia dimana Bitcoin ini kan naik nih ini RSI udah mentok ya disini udah mentok turun seperti ini nah Bitcoin waktu itu disini harganya naik bahkan lebih naik lagi tapi kan at the end RSI nya semakin turun dan diikuti juga dengan penurunan dan juga bear market berikutnya buat Bitcoin jadi itu yang teman-teman mesti perhatikan untuk sementara ini bukan waktu yang ideal buat FOMO menurut saya ya itu di timeframe di timeframe 4 jam dan kalau kita lihat di timeframe kecil sih memang pergerakan yang terjadi pada Bitcoin belakangan ini kayaknya digerakin sama market maker ya market maker cukup masih cukup aktif lah dalam hal memperdagangkan Bitcoin karena memang mungkin likuidasinya cukup banyak mengingat berita dari gucuran dana daripada the Fed ini tentunya bisa menjadi positif buat market karena asumsinya kan wah ini dana bisa ngalir ke crypto bisa ngalir ke gold atau aset-aset yang lain sehingga market hijau semuanya tapi sebenarnya apakah benar-benar masuk ke sana dana aja baru masuk ke perbankan teman-teman buat ngisi likuidasi itu terjadi baru beberapa hari kemarin jadi kalau dibilang dana udah masuk ke crypto menurut saya masih ada proses sih dalam beberapa hari mungkin baru bisa masuk ke crypto dan sekarang sepertinya masih sangat-sangat euforia jadi itu daripada teman-teman nyangkut kalau saya sih WNC aja nggak usah FOMO dalam kondisi seperti sekarang gitu buat Bitcoin ya mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman so far kita lihat pergerakannya positif congratulations yang udah cuan dan nantikan analisa esok hari gitu aja dari saya semoga bisa bermanfaat saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa jesul n donc i i i Terima kasih telah menonton!